Oke, Assalamualaikum teman-teman, kembali ke channel e-power ya Oke, pada kesempatan kali ini saya akan meng-share tips untuk mengikat mainline atau leader langsung ke snap ya Oke, disini saya ada 3 jenis yang untuk saya bagikan untuk kalian Disini saya ada PE dan nylon, biasa saya gunakan untuk leader ini 8LB Dan untuk yang kemarin baru saya tunjukkan ke kalian Yaitu untuk casting gabus, yaitu memakai nylon 3LB Oke, saya akan bagikan kepada kalian Gimana sih caranya untuk mengikat 3 material tersebut ke snap ya Untuk menghindari melorot dan cepat putus Oke, simak aja videonya ya teman-teman Oke, kita lanjut ke bagiannya Mantap Oke, teman-teman untuk mengikat, cara mengikat senar PE Biasanya ini banyak orang ada yang tidak pakai leader Jadi, gimana sih caranya Oke, saya tunjukkan biar tidak melorot ya Karena pada waktu itu teman saya ini Apa ya Dia mengikat PE tapi sering melorot ya Jadi, ikannya sering terlepas Jadi, minta saya untuk membuatkannya Jadi, sekalian ya Kita buatkan tutorialnya Caranya Ini pengalaman pribadi saya Karena dulu saya masih membatin pakai PE ya Oke, pertama ini ada snap Kita masukkan ke lubang snap Satu kali Masukkan lagi satu kali Oke Disini ada lingkaran satu kali ya Oke, kita ada jari tengah Ini jari tengah Ada lubang satu, lingkaran satu Kita masukkan Oke Masukkan jari tengah Dan ini yang pendek ini Sama yang panjang kita bagi Sama-sama lingkar ke jari tengah Jadi begini Nih Oke Sudah Terus kita Ikat bagian ini Nih Kita Tarik ke bagian depan Dari tengahnya Nah, ini Kita pelintir Kita pelintir Sepuluh kali Atau ya Tergantung selera Pelintir terus Kita pelintir ke Yang bagian panjang ya Yang pendek Oke Habis itu Kita masukkan Kedua-duanya Antara yang tadi Di pelintir Sama yang tadi Yang Lubang Tadi ya Yang masuk ke jari tengah Masuk dua-duanya Nah Tinggal kita tarik Nah Oke Nah, ini jadinya Kayak gini Kuat banget Dijamin Karena ini adalah Pengalaman saya pribadi Ini untuk Menarik patin Dulu waktu Di Malaysia Saya Masihnya patin Sama rohu Kalau disini casting Karena gak ada ikan Itu Ini amat kuat Memang kuat banget Oke Tinggal kita potong aja Nah Walaupun ini potong Sampai Pangkal ini Sisakan dikit Ini gak Gak akan melorot Teman-teman Ini kuat Dijamin Karena saya Sudah membuktikannya Sudah saya pakai Langsung di lapangan Oke Kita lanjut Lagi ya Kita lanjut Ke Diameter Nilon yang besar Biasa ini Lider Untuk Casting Bagus Biasa orang Memakainya Itu Ya Emang Sekitaran 12 LB 12 LB 15 LB Keatas Karena Casting Gabus Itu Emang Extreme Tapi Saya Lebih Extreme Memakai Lider Yang Lebih Tipis Dan Memakai Lain Nilon Yang kemarin 3 LB Untuk Casting Gabus Diameter Diameter Yang Agak Besar Ini Lider Anggap Ini Lider Ini Snap Kita Masukkan Masukkan Satu Kali Dan Jari Telunjuk Atau Jari Tengah Kita Putar Kayak Yang Tadi Masuknya Dua Kali Kalau Ini Sekali Aja Lebih Mudah Lebih Simple Dan Lebih Cepat Kayak Gini Putar 5 kali 6 kali Terus Masukkan Ke Yang Tadi Sudah Masukkan Ke Snap Sudah Masuk Snap Jari Punjuk Atau Jari Tengah Masuk Kesini Membagi Ini Nilonnya Terus Kita Putar Putar 5 kali 6 kali Terus Masuk Ke Lubang Yang Tadi Yang Yang Tinggal Tarik Nah Karena Materialnya Dari Nilon Itu Materialnya Lijin Kita Bagi Simpul Disini Simpul Mati Biasa Nah Disini Di Yang Pendek Terus Kita Mepetin Ke Yang Tadi Knot Tadi Nah Kayak Gini Oke Terus Kita Potong Aja Sudah Tidak Sampai Semenit Cuma Berapa Detik Nah Dijamin Kuat Karena Saya Sudah Memakainya Sejak 4 Tahun Oke Sekarang Nilon Yang Lebih Kecil Kemarin Masih Ada Snap Saku Lagi Ini Snap Dan Nilon Nggak Keliatan Ya Kayak Uban Memang Kecil 3LV Untuk Casting Gakus Kemarin Oke Untuk Cara Ngingetnya Sederhana Kayak Kalian Kalian Biasa Ini Dia Diblintir Dan Enggak Jadi Masukkan Ke Lubang Ini Lubang Snap Wih Maaf Mana Ucung Ya Ini Masukkan Ke Lubang Snap Sekitar Sejenggal Oke Kayak Gini Langsung Aja Di Ikat Ikat Mati Nah Langsung Langsung Di Ikat Sudah Kayak Gini Aja Terus Agak Panjangan Kita Ikat Lagi Di Belakang Oke Oke Nah Ini Dua ikatan Terus Yang agak pendekan ini Potong aja Oke Kayak gini Udah Jadi Oke Kenapa Saya Buat Seperti Ini Kemarin Untuk Casting Gabus Karena Cating Gabus Itu Taringnya Agak Berbahaya Walaupun Enggak Berbahaya Banget Kayak Teman Giginya Rapat Kalau Gabus Masih Ada Celah Jadi Kemungkinan Ini Untuk Mengantisipasi Terkena Gigitan Jadi Karena Sopro Biasanya Telak Si Jarang Saya Pakai Jamprob Agak Panjangan Tikit Ini Kadangan Telak Jadi Bisa Memotong Mailen Ini Karena Kecil Nilon Kecil Ini Emang Rentan Banget Putus Jadi Buatnya Ikatan Seperti Ini Oke Itu Dari Tiga Tiganya Material Tersebut Oke Siapa Tau Berguna Untuk Kalian Semua Yang Ada Di Rumah Jadi Untuk Mancing Agak Enak Jadi Enggak Ribet Amat Menyari Keteman Teman Gak Ada Bisa Pakai Cara Ini Siapa Tau Berguna Anta Kalian Terima kasih Udah Menonton Oke Dicoba Aja Di rumah Kalau Anda Enggak Persaya Oke Mantap Sampai u